Halo, selamat datang di seputar infomu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Taukah kamu? Menurut dari berbagai sumber, seperti Good News from Indonesia, Kompas, Detik, Pokken News, ratusan juta tahun yang lalu, bumi dihuni oleh seberagam dinosaurus. Dinosaurus merupakan hewan perubah yang sudah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu setelah diprediksi menghuni bumi sekitar 230 juta tahun yang lalu. Salah satu teori terbesar penyebab punahnya dinosaurus adalah akibat waktu itu bumi dihantam asteroid yang besar. Saat ini, sisa dari dinosaurus hanya menyisakan fosil dinosaurus tersebut. Fosil dinosaurus paling banyak ditemukan di bagian Amerika Utara, Argentina, Eropa, Mongolia, Cina, dan Australia. Namun, kenapa fosil dinosaurus tidak pernah ditemukan di Indonesia? Langsung saja simak penjelasannya. Dinosaurus sendiri hidup di masa Mesozoicum, yakni sekitar 252 hingga 60 juta tahun yang lalu. Dalam era tersebut, masa Mesozoicum masih dibagi lagi menjadi tiga periode, yaitu Triasic, Jurassic, dan Cretaceous. Triasic berlangsung di sekitar 252 juta hingga 201 juta tahun yang lalu. Periode Jurassic sekitar 210 hingga 145 juta tahun yang lalu. Sementara, Periode Cretaceous yang berlangsung sekitar 145 sampai 66 juta tahun yang lalu. Selama masa Mesozoicum ini, sebagian besar wilayah Indonesia masih di bawah lautan. Daratan Indonesia baru terbentuk sekitar 65 juta tahun yang lalu. Namun, walau begitu, beberapa fosil reptul laut burbah yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu Globidens timorensis dan Myxosaurus timorensis yang diperkirakan pernah hidup pada era Kenozoicum. Dulu, bumi hanya ada satu daratan yang begitu luas bernama Pangea yang ada selama era akhir Paleozoicum dan awal Mesozoicum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai terpisah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Lalu, terjadi aktivitas tektonik yang memecah benua luas itu menjadi dua benua, yaitu Laurasia di utara dan Gotwanalan di selatan. Hingga kedua benua di dua lempeng besar itu terpisah-pisah lagi yang lantas membentuk benua-benua seperti sekarang seperti Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan Antarctica. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pecahan dari benua-benua tersebut. Kalimantan dulunya bagian dari lempeng Mikrosunda. Lempeng yang berasal dari fragment lempeng Eurasia pada 40 atau 50 juta tahun yang lalu dan bertumbuhkan dengan lempeng India. Bukan hanya itu, lempeng Mikrosunda itu meliputi Semanjung Malaya, Pulau Sumatra, Pulau Jawa, hingga Kalimantan. Awal terbentuknya Pulau Indonesia, kondisi geologi Indonesia berupa lahan gembut. Dan tidak mungkin dinosaurus dapat tinggal. Selain itu, dinosaurus juga menghindari kawasan Katulistiwa atau Ekuator pada era Mesozoikum. Karena, masa itu, keadaan wilayahnya sangat panas. Namun walau begitu, Indonesia selain ditemukan reptil laut perubah, juga diketahui ditemukan fosil perubah lainnya, yaitu Megantropus palajavanicus, Homo solensis, fosil gajah perubah, atau stegodon yang ditemukan di Flores. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!